Halo, selamat datang kembali di channel Settop Box Indonesia. Channel yang mengulas Android TV Box, Receiver Parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan melakukan unboxing dari salah satu Android TV Box yang berbeda dari yang sebelumnya. Boleh kita katakan ini merupakan Android TV Box yang kelasnya premium. Jika kita bandingkan dengan Android TV Box yang sebelumnya, yang sudah pernah kita lakukan unboxing maupun review. Produknya itu adalah keluaran dari Belling, tipenya adalah Belling GT1 Mini 2. Dari boxnya saja, kita sudah bisa menilai bahwasannya kelas dari Android TV Box ini memang berbeda. Sangat eksklusif sekali boxnya. Baik, kita akan perhatikan dulu boxnya sisi per sisi. Pada sisi bagian depan, di bagian kiri atas, di situ ada tulisan Belling dan juga logo dari Belling tersebut. Dan ini adalah gambar dari produk Belling GT1 Mini 2 tersebut, di mana ukurannya sangat kecil sekali, bisa kita lihat perbandingannya dengan telapak tangan yang ada di gambar ini. Kemudian untuk di sisi bagian yang lain, seperti ini, di bagian ini kita bisa melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan di dalam box Belling GT1 Mini ini. Untuk sisi yang lain, pada sisi yang lain, ini merupakan cara instalisasi dari Android TV Box tersebut, di mana sangat-sangat simpel sekali. Untuk sisi yang lain, ini adalah kosong, begitu juga pada bagian yang lainnya. Polos, tidak ada apa-apa. Kemudian kita lihat pada sisi bagian belakangnya. Pada sisi bagian belakang atau pada bagian bawahnya ini, kita bisa melihat spesifikasi dari Belling GT1 Mini 2, seperti ini, di mana di sini ada spesifikasi dari RAM dan ROM yang digunakan, dan ini merupakan varian yang tertingginya, yaitu 4GB, 64GB, yaitu RAM-nya adalah 4GB, ROM-nya adalah 64GB. Kita akan keluarkan saja untuk melihat kelengkapan yang kita dapatkan. Agak sedikit rumit untuk membukanya, keras memang. Baik, sudah berhasil kita buka. Satu persatu akan kita keluarkan saja. Jadi, inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket pembeliannya tersebut, di mana kita mulai saja dari sini. Pertama, di sini kita mendapat sebuah kartu, ini saya katakan sebuah kartu, yaitu apabila kita puas, maka share dengan teman dan keluarga, dan seterusnya. Apabila kita tidak puas, maka telpon, atau email, atau Skype ke Belling-nya. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan. Sangat kecil sekali buku petunjuk penggunaannya. Dan biasanya kita jarang untuk membaca buku ini, karena memang instalasinya dan cara penggunaannya sangat mudah sekali. Tidak ada bahasa Indonesia, dan ini merupakan bahasa yang didukung dalam buku petunjuk tersebut. Dan selanjutnya, kita mendapatkan adapter pastinya standar, untuk colokan yang ada di Indonesia, EU Plug-in. Sepertinya di sini sudah menggunakan adapter 5V. Ampornya saya tidak bisa lihat. Dan ini adalah bentuk dari jack, atau colokan pada posisi bagian bawah. Seperti yang lain, kita juga mendapatkan kabel HDMI. Seperti ini. Dan biasanya panjang dari kabel HDMI ini adalah 1 meter. Dan remote, kita juga mendapatkan sebuah remote. Bentuk remote-nya berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bentuknya itu adalah seperti yang terlihat sekarang. Sekarang, secara desain sangat bagus. Tombolnya ini terbuat dari karet, desainnya itu adalah flat. Walaupun desainnya adalah flat, tapi pada saat kita tekan, feel-nya itu masih tetap berasa. Kita coba lihat baterai yang dia gunakan. Baik. Menggunakan receiver. Receiver 2,4 GHz biasanya. Dan ini merupakan tempat baterai, di mana baterainya menggunakan baterai AAA sebanyak 2 buah. Ini berbeda bentuknya dengan remote-remote kebanyakan. Biasanya dia menggunakan pair atau spring, tapi ini tidak. Nah, seperti itu bentuknya. Lalu yang terakhir, ini adalah device dari Belling GT1 Mini 2 tersebut. Bentuknya seperti ini. Memang ukurannya sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan Android TV Box yang sebelumnya sudah pernah kita unboxing dan review. Pada bagian pinggir atau sisinya ini dilapisi dengan plastik, sehingga lebih aman dari baret tentunya. Bisa dilihat ukurannya, bentuknya. Ada tulisan Belling pada bagian posisi atas. Lengkapnya nanti di video review akan saya sertakan. Dan ini merupakan sisi persisi. Sementara untuk bagian bawahnya adalah seperti ini. Tetap ada lubang ventilasi pada sisi bagian bawah. Nah, baiklah. Itulah unboxing dari Android TV Box Belling GT1 Mini 2. Seperti yang kita lihat ini, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan aktifkan atau tekan lonceng agar selalu mendapatkan notif video terbaru dari channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.